Pemirsa warga di dua desa di Kabupaten Cianjur harus bertaruh nyawa saat melintasi jembatan gantung yang rusak parah. Untuk sampai ke desa lainnya, warga hanya berpijak di kawat besi sepanjang 50 meter di atas sungai. Beginilah aktivitas warga Kampung Ciputat, Desa Salam Nunggal, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur. Setiap harinya bertaruh nyawa menyeberangi jembatan gantung untuk menuju desa lainnya. Warga harus bertaruh nyawa untuk melintasi jembatan gantung sepanjang 50 meter ini. Pasalnya jembatan gantung yang dibangun tahun 90 ini kondisinya sudah rusak parah. Warga yang akan melintas harus ekstra hati-hati karena hanya berpijak pada kawat besi yang disambung membentang di atas sungai Cisokan dengan ketinggian 30 meter. Menurut warga, jembatan gantung ini akses terdekat warga yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Cibeber dan Kecamatan Bojong Picung. Di tahun sebelumnya, jembatan ini nyaris memakan korban. Warga yang melintas terjatuh beruntung bisa diselamatkan. Selain itu, jembatan ini merupakan hasil swadaya warga dan dibantu desa setempat. Namun sejak beberapa tahun terakhir, jembatan mulai rusak akibat kawat besi penyangga tidak kuat menahan beban. Akang tiap hari lewat jalan sebelumnya? Ya, tiap hari saya ke sini cari ruput. Takut gak sih, Kang, kalau lagi melintas? Kalau sekarang takut gitu. Dulu pernah ada yang jatuh juga, Kang? Kalau dulu itu ke tahun berapa ada yang jatuh. Kang selain warga biasa, pelajar juga lewat sini, Kang? Enggak, kalau pelajar. Jadi tiap hari warga semua lewat sini, Kang? Iya, ini jalan alternatif. Ada jalan lagi nggak? Ada. Jauh ya? Jauh. Jauh, 2-2-2 kiloan lah. 2 kilo itu harus muter? Sementara itu, pihak desa setempat setiap tahun sudah mengajukan proposal pembangunan setiap ada kegiatan Mus Rembang bersama Pemkap Cianjur, namun hingga kini belum ada jawaban. Pihak desa tidak bisa mengalokasikan pembangunan jembatan gantung ini dikarenakan minimnya anggaran dana desa. Cuman untuk anggaran desa sendiri kan sekarang berebutan sama biaya COVID ya. Kebetulan untuk desa Salam Nunga juga, untuk BAT tahun ini juga sampai ke 40 persen, sampai 40 persen, sekitar 500 juta lebih. Jadi, untuk pembenahan jembatan gantung memang terkendala. Terus, kendala di Salam Nunga juga memang karena jalan desanya itu terlalu panjang gitu ya. Desa kecil, cuman jalan desanya panjang sampai punya jalan desa itu 17 kilo. Jadi, kita berebutan sama jalan desa.